Jemaah Masjid Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya Terus manusia itu tujuan akhir itu bagaimana bisa masuk surga Pertanyaan saya, kenapa saya sering melihat buat saya sendiri di lingkuan saya dimana gitu Manusia kok malah mementingkan hal-hal dunia daripada beribadah kepada Allah Yang tujuannya untuk kita semua bisa masuk surga Bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa mengutamakan tugas kita yaitu ibadah kepada Allah Daripada mengurus hal-hal yang kurang mendukung untuk kita bisa masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi silakan, mengapa manusia lebih mengurusi dunia Barangkali kita harus merubah persepsi bahwa dunia pun adalah sesungguhnya alat untuk ibadah Atau bagaimana, Abi silakan Allah subhanahu wa ta'ala membagi dua tahap hidup kita Tahap sementara namanya dunia Tahap abadi namanya akhirat Nah dunia ini bukan tujuan Kalau kita mengerti bahwa ini bukan tujuan Maka kita akan mengutamakan yang tujuan Nah tujuan kita adalah akhirat Karena itu supaya kita tidak salah paham tentang dunia Maka pastikan bahwa tujuanku adalah akhirat Ini yang kata Allah Pastikan bahwa kamu paham tujuan hidup kamu Yaitu akhirat Tapi jangan lupa dunianya Sekarang yang banyak orang tidak paham Disangkanya dunia ini tujuan Sehingga kebalik Akhirat jadi sampingan Dan dunia menjadi tujuan Itulah yang menyebabkan dia Tidak mengutamakan Allah di atas segalanya Ketika akhirat menjadi tujuan Maka pasti dia akan mengutamakan Allah di atas dunia Karenanya Allah berfirman Yang menyebabkan seseorang Mengapa tidak mengutamakan ibadah Perhatikan disini kata Allah Tapi sayang ini Tazaka membersihkan diri Ini ibadah Zikir Ini juga ibadah Fasullah juga ibadah Tapi ini semua akan disepelekan Ketika dia apa Dia tidak paham tujuannya Akhirnya dia mengutamakan dunia Padahal kata Allah Kalau dia paham Akhirat itu lebih baik Lebih kekal Contoh Mas Agung Kalau kita diminta memilih dua mobil Satunya sudah rusak Bogrek Seringkali ketabrak Yang satunya masih geres baru Nah kata orang ini Pilih pak Pasti pilih yang mana Pasti yang kedua Yang khairun wa'abko Lebih baik Lebih kekal Itu urusan dunia Sekarang pertanyaannya Pilih Dunia atau akhirat Kata Allah Akhirat Lebih baik Lebih kekal Dunia Tidak lebih baik Tidak lebih kekal Dunia banyak masalah Kenyataannya manusia Milih mana Milih dunia Itulah dia Kesalahpahaman terjadi Karena Fa'alaika bil ilm Kata Ustaz Taufiq Rahman Hendaklah kita berusaha Mencari ilmu Agar kita paham tujuan hidup Baik Terima kasih